assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channelnya ekosusi farmasi jangan lupa ya klik subscribe like dan komen terima kasih pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang pulvis dan pulverus pulvis artinya serbuk pulvis dibagi menjadi dua macam yaitu pulverus yang artinya serbuk bagi atau dibagi ke dalam kemasan kemasan kecil sedangkan pulvis adalah serbuk tak terbagi yaitu dalam satu kemasan besar disini nanti kita akan membuat contohnya untuk sediaan pulvis nanti kita akan membuat bedak tabur dalam perhitungan resep untuk pemakaian luar tidak menghitung DM ya jadi DMnya tidak dihitung karena bahan obatnya tidak ber DM ada dua contoh perhitungan yaitu untuk resep bedak tabur yang ada atnya dan tidak ada adnya ad itu artinya sampai dengan ya nanti disini yang pertama saya contohkan adalah contoh resep yang ada ad contoh resepnya asid sal 2% cara perhitungannya bagaimana cara perhitungan untuk penimbangan bahan yang pertama kita hitung dulu adalah asid salisilat caranya asid salisilat dilihat resepnya dalam resep ini 2% berarti nanti perhitungannya 2 per 100 kali 10 10 dari mana 10 ini dari atnya 10 yang di resep tadi at 10 jadi 2 per 100 kali 10 sama dengan 0,2 terus penimbangan bahan yang kedua adalah kampora 1 kalau di resep tidak ditulis gram atau miligram berarti ini adalah penimbangan bahannya dalam bentuk gram jadi nanti ini asid salisil 0,2 ini nanti ditimbang adalah 200 miligram sedangkan kampora adalah 1 gram mentol adalah nanti yang ditimbang adalah di resep tadi 1 berarti 1 gram untuk talegnya talegnya sama dengan perhitungannya adalah 10 ini kan tadi X sampai 10 ya jadi 10 dikurangi jumlah keseluruhan obat jadi dikurangi asid salisil tadi 0,2 ditambah kampora sebesar 1 gram ditambah mentol sebesar 1 gram sama dengan 10 dikurangi 2,2 sama dengan 7,8 gram nah sampai disini paham? selanjutnya saya berikan contoh resep yang tidak ada atnya oh iya perlu diingat ya nanti untuk pemberian etiket ini berwarna biru ya karena ini bedak tabur termasuk pemakaian luar contoh yang kedua adalah resep yang tidak ada atnya disini resepnya ada kampora 2% asid benzoid 1 mentol 1% kalamin 3 taleg 10 mf-proved at spares SUE pro anita 10 tahun karena perhitungan penimbangan bahan yang pertama kita hitung untuk kamporannya nah disini saya jelaskan dulu bila tidak ada at maka perhitungan jumlah persennya adalah persen bahan obat dibagi 100% dikurangi jumlah total persen yang ada di dalam resep kemudian dikalikan jumlah obat yang tidak ada persennya ya jadi nanti ini kita lihat dulu untuk perhitungan kamporannya sama dengan 2 ini 2 dari 2% ini dibagi 100 100 dikurangi 3 3 ini dari mana 3 dari jumlah total persen yang ada di dalam resep kita lihat yang ada persennya ini obatnya apa saja ada kampora 2% sama mentol 1% 2 tambah 1 3 kemudian dikalikan 14 14 itu dari ke jumlah obat yang tidak ada persennya jadi 10 ditambah 3 ditambah 1 jadi asib benzoid 1 kalamin 3 tak 10 jadi 14 sama dengan 2 dibagi 97 kali 14 sama dengan hasilnya adalah 0,28 kemudian penimbangan bahan untuk asib benzoid adalah 1 ini di resepnya adalah 1 1 gram ya kemudian perhitungan mentolnya adalah 1 dibagi 100 dikurangi 3 3 kali 14 3 tadi dari jumlah persen yang ada di dalam resep sama dengan 1 dibagi 97 kali 14 hasilnya 0,14 untuk penimbangan kalaminya adalah 3 3 gram terus penimbangan talegnya adalah 10 ya sampai disini paham? demikian pembelajaran hari ini tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati